Siapa yang tidak mengenal Jude Blingham seorang pemuda asal Inggris yang mengguncang El Clasico semalam dengan dua golnya membuat tim sekelas Barcelona harus malu di depan pendukungnya sendiri? Baik kita mulai dari sini, Assalamualaikum! Guys, hari ini kita bakal bahas salah satu pemain bola muda yang lagi jadi sorotan, yaitu Jude Blingham. Kita bakal ceritain jalan karirnya yang oke banget, kehebatan main bola dia, dan gimana dia jadi pemain penting di timnya. Jude Blingham lahir di Inggris tahun 2003, dan dia udah jadi idola banyak anak muda di dunia sepak bola. Dulu, dia mulai karirnya di klub Birmingham City. Meskipun masih muda banget, dia udah bikin semua orang kagum sama kemampuan main bola dia. Kecepatan, skill, dan cara dia ngelihat permainan bikin, dia jadi incaran klub-klub besar. Pada tahun 2020, Jude pindah ke klub Borussia Dortmund di Jerman. Walaupun ini langkah berani buat pemain muda, dia langsung bikin heboh. Jude Blingham jadi pemain kunci di lini tengah Dortmund. Dia punya kemampuan banget buat mengatur permainan, merebut bola, dan bikin gol karen. Salah satu momen puncak karirnya, adalah waktu dia bikin gol spektakuler lawan Manchester City di Liga Champions. Bener-bener bikin kita semua berdecak kagum, penampilan dia, yang konsisten di klubnya, bahkan bikin dia dipanggil ke timnas Inggris. Jude Blingham jadi salah satu harapan terbesar timnas Inggris di masa depan, dan kita gak sabar lihat gimana perkembangannya berlanjut. Di usianya, yang masih muda Jude Blingham sudah mengguncang dunia sepak bola. Bagaimana tidak baru berseragam Real Madrid, Jude menjelma menjadi pemain yang tidak tergantikan bahkan 50% gol Madrid berasal dari dirinya. Sekarang, nama Jude Blingham mulai disejajarkan dengan para legenda besar sepak bola sebut saja Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Performa Jude Blingham yang luar biasa membuat tim sekelas Barcelona tertunduk malu di depan pendukungnya. Statistik Jude Blingham bersama Real Madrid dari 13 lagarizmi, dia telah mencetak 13 gol dan 3 asis. Sungguh luar biasa untuk seorang anak muda berumur 20 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe buat terus dapat info soal sepak bola dan pemain top lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum